Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa ala hawla wa ala kuwata ila bilah Asyadu an la ilaha ilallah Wa daullah syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluhu Wa ala nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammada Wa ala alihi muhammad Amma'abat Wa qala ta'ala fi kitabu il karim A'udhu billahi minasyaitan rojim Ya ayu alladzina amanu kutipa alaikum usiyamu Kama kutipa ala alladzina Amin kok balikum Wa ala alaikum tatakun Para perisauan TV TA TV yang dimuliakan Allah Dan berbahagia Selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan Semoga Kita senantiasa mendapatkan keberkahan Di bulan Ramadan ini Bulan yang penuh berkah Penuh makfirah dan ampunan Diara Allah SWT Banyak orang yang melakukan puasa Hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja Untuk itu marilah kami mengajak Untuk kita meluruskan niat kita Di dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan ini Puasa di bulan Ramadan Semata-mata ditargetkan untuk Mendapatkan gelar Mutakin dari Allah SWT Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183 Yang artinya adalah Ayah orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana Telah diwajibkan Kepada orang-orang sebelummu Agar engkau bertakwa Kita harus berhati-hati Didalamkan menjalankan ibadah puasa ini Supaya niat kita Itu betul-betul Hanya dalam rangka Untuk mendapatkan rita dari Allah SWT Di lingkuan kita banyak Jenis-jenis puasa Kalau kita tidak bisa menyaring Kita melakukan puasa Tetapi justru Yang didapat Hanya sekedar lapar dan dahaga saja Ada istilah puasa Mutih Ada istilah puasa Dawud Ada istilah puasa Mendem Dan lain sebagainya Di lingkungan kita Terutama di lingkungan Jawa Banyak istilah-istilah puasa Tetapi Kalau kita perhatikan Niat puasa yang dilakukan Bukanlah untuk mencari rita dari Allah SWT Karena jenis-jenis puasa dilakukan oleh orang Dengan nama yang berbeda-beda itu Ternyata mempunyai maksud yang berbeda-beda juga Terutama adalah Hanya sekedar untuk mendapatkan Target keduniaan saja Untuk itu Pada bulan Ramadan 1440 Hijriah Ini marilah kita upayakan Semaksimal mungkin Puasa kita di bulan Ramadan Agar benar-benar Sebagaimana firman Allah Dalam surat Al-Baqarah 183 Bahwa tidak ada lain Puasa kita Ini adalah semata-mata Untuk mendapatkan rita dari Allah Dan Agar kita digolongkan Dalam golongan orang-orang Mutakim Segera itu Sedikit renungan Mudah-mudahan Bisa Menggugah kita semua Dan Bisa memberikan warning kepada kita semua Niat Itu adalah utama Ketika niat kita itu Tersesat Maka Kita akan Tersesat selama-lamanya Tapi kalau niat kita ini lurus Insya Allah Kita akan sampai pada tujuan Yaitu Menggabir Itu Allah Sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Ada Lebihnya dari Allah Ada kurangnya Saya minta maaf Bila hitafiq wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa